Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, saya Heitel dan teman saya Desi. Jadi hari ini kami ingin menunjukkan aktivitas yang diperlukan online, semasa quarantine. Seperti yang kita tahu, situasi sekarang tidak terbaik dengan coronavirus ini. Banyak orang yang diperlukan dengan coronavirus, jadi pemerintah memberitahu kami untuk berhenti di rumah, terutama untuk belajar dari rumah. Jika Anda ingin tahu tentang COVID-19 lagi, search it from internet. Jadi bagaimana aktivitas kami di belajar online? Enjoy the video! Pertama, di pagi, saya bangun di atas 6.15 am, dan biasanya setelah bangunan, saya berjumpa di bed. Selamat pagi, teman-teman, sekarang saya ingin mengambil tidur, setelah itu saya akan berjumpa lagi. Bagaimana dengan Aiko? Saya bangun di atas 7 am, dan langsung mengambil tidur. Tetapi jika saya bangun di atas 8 am, saya tidak mengambil tidur, saya hanya mengambil tidur dan mengambil tidur. Jadi saya selesai mengambil tidur. Sekarang saya ingin mengambil tidur. Tidur tidur saya biasanya memasak oleh ibu saya. Ini adalah ibu saya yang memasak. Sekarang saya ingin makan dulu. Dan lihat apa yang mereka lakukan. Saya kembali. Jadi, ketika saya selesai, saya biasanya memasak. Kadang-kadang saya memasak awan saya, atau memasak oleh ibu saya. Kadang-kadang ibu saya membuat saya memasak. Ini adalah ibu saya, memasak oleh ibu saya. Dan jika saya makan, saya juga menonton film. Let's eat! Jadi, saya selesai makan. Setelah itu, saya mengambil laptop dan tunggu ke kelas. Sehingga ada absen. Jika ada absenasi di setiap subjek seperti ini, saya harus merasakan di atas penduduk saya, kemudian membuat kecewa yang diberikan oleh ibu saya, sampai ke kelas online selesai. Jadi, saat itu waktu untuk memasak kelas untuk mulai. By the way, jika saya pergi, apa yang dia lakukan? Let's see! Setelah saya selesai makan, saya biasanya menunggu kelas untuk mulai. Dan memasak kelas untuk mulai. Dan memasak kelas kelas. Kadang-kadang ada lesen menggunakan Google Meet. dan guru saya meminta untuk memasak untuk memasak Google Meet. Dan jika ada taks, melakukannya. Itu adalah aktivitas saya ketika belajar online. Akhirnya, kelas online saya sudah selesai. Ketika saya selesai belajar online, ibu saya memasak rumah. Saya pikir itu adalah aktivitas kami ketika belajar online. Saya minta maaf kalau kita ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!